Menteri Pertahanan Prabowo Subianto baru-baru ini diisukan menampar seorang wakil menteri dalam sebuah rapat. Meski sudah membantah kabar tersebut, Prabowo dinyatakan tidak akan melaporkan penyebar isu itu. Ketua Umum Gerintra itu pun dinilai sudah kebal akan fitnah. Hal ini disampaikan oleh jurubicara Prabowo, Daniel Anzar, seusai acara bedah buku di Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Rabu 20 September 2023. Daniel menegaskan bahwa Prabowo tak akan mengambil langkah hukum. Ia mengatakan bahwa hal itu menjadi tanda bahwa Prabowo sudah tidak mempat akan fitnah yang dilayangkan untuknya. Selain itu, Daniel juga menegaskan bahwa Prabowo secara pribadi tidak pernah menginginkan keributan. Namun diketahui bahwa beberapa relawan Prabowo telah melaporkan penyebar isu itu. Terkait dengan hal ini, Daniel menyebut bahwa pihaknya tidak bisa melarang. Gratir demikian yang paling penting dari sisi Prabowo meminta agar semua pihak untuk tenang. Sebelumnya, Prabowo sempat menanggapi adanya isu bahwa dirinya menampar Wakil Menteri Pertanian Harvig Hasnul Kowi. Ketua Gerintra itu pun mengatakan dirinya justru belum pernah bertemu dengan Harvig. Ia menyebut bahwa dirinya hanya bertemu dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limbo. Meski begitu, Prabowo mengaku akan mempelajari terkait adanya isu tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!